Halo co-friends, wah soalnya seru banget nih, kita hitung yuk volumenya Nah ini ada bangun tabung, diameter atau D nya 35 cm Nah berarti jari-jarinya itu D bagi 2 ya, ada 35 per 2 cm Selanjutnya tingginya ada 40 cm V yang akan kita gunakan adalah 22 per 7 Karena ada bilangan yang bisa habis dibagi dengan 7 nih di perhitungan ini Nah kita punya rumus volume tabung adalah V kali R kuadrat kali tinggi Kita masukin angkanya, kita jabarkan dulu nih bilangan pangkat 2 atau kuadratnya A pangkat 2 adalah A kali A Nah berarti 35 per 2 pangkat 2 itu artinya gimana? Bener banget, ada 35 per 2 dikali 35 per 2 Nah disini kita punya yang namanya perkalian pecahan Kita itu boleh menyederhanakan satu pembilang dan satu penyebut Yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama Ada 35 dengan 7, sama-sama bisa dibagi 7 ya 35 bagi 7 berapa ko friends? Bener banget, ada 5 dan 7 bagi 7 ada 1 Nah ada lagi nggak yang bisa disederhanakan? Kalau ada kita boleh menyederhanakan lagi ko friends Ada ya? Disini kita punya 22 dengan 2 Sama-sama bisa dibagi 2 nih ko friends Yaitu bener banget, ada 11 untuk 22 bagi 2 dan 2 bagi 2 ada berapa? Bener banget, ada 1 Lalu ada lagi nggak yang bisa disederhanakan lagi? Bener masih ada nih, ada 40 dengan 2 Sama-sama bisa dibagi 2 ya 2 bagi 2 ada 1, 40 bagi 2 berapa? Bener banget, ada 20 Nah tinggal kita kalikan deh 11 persatu itu 11 Kita kalikan dengan 5 persatu atau 5 35 persatu atau 35 Dan 20 Nah selanjutnya kita akan mengerjakan sesuai aturan ini nih ko friends Dalam tanda kurung kita kerjakan dulu Baru perkalian atau pembagian Baru penjumlahan atau pengurangan Untuk yang ada di baris yang sama Atau yang tandanya sama Itu artinya setara Kalau setara kita kerjakannya dari yang kiri dulu ko friends Di sini kita punya yang paling kiri nih Ada 11 x 5 Berapa ya hasilnya? Nah ini kita hitung dengan cara perkalian bersusun Yang digitnya banyak boleh ditulis di atas Yang penting harus lurus Antara satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan dan seterusnya 5 x 1 berapa? Bener ada 5 dan 5 x 1? Bener ada 5 lagi Lalu selanjutnya ada perkalian dengan 35 nih ko friends 55 x 35 dengan cara perkalian bersusun Nah caranya seperti ini ya ko friends Ko friends nanti boleh banget Coba hitung di rumah Semangat ya Kita proles 1925 Lalu selanjutnya perkalian yang terakhir nih Dengan 20 Hasilnya berapa ya ko friends? Perhitungannya seperti ini Kita proles 38.500 cm3 Ya udah selesai nih Jawabannya yang mana? Bener banget jawabannya ada yang C Wah hebat banget ko friends Oke kalau gitu sampai jumpa lagi ya Di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya ko friends Soal selanjutnya Soal selanjutnya Soal selanjutnya Soal selanjutnya Soal selanjutnya Soal selanjutnya Terima kasih.